Halo guys, kembali lagi di channel GoLectric. Di video kali ini, aku akan berbagi tutorial cara mendownload dan menginstall aplikasi VirtualBox di komputer PC atau laptop kita. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja. Jadi untuk mendownload dan menginstall VirtualBox di komputer PC atau laptop kita, caranya sangat mudah. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload dan menginstall VirtualBox di Windows 10. Namun jika teman-teman menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 11, caranya sama. Jadi teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows bisa mengikuti tutorial ini. Oke, jadi langsung saja untuk mendownload dan menginstall VirtualBox, caranya sangat mudah. Pertama, silakan buka aplikasi browser di komputer PC atau laptop teman-teman. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Namun jika teman-teman menggunakan browser yang lain seperti Mozilla Firefox, Opera Mini, Microsoft Edge, dan yang lain, caranya sama. Jadi silakan buka aplikasi browser teman-teman. Langsung kita buka. Kemudian setelah aplikasi browser kita terbuka, selanjutnya di bagian pencarian atau pada address bar di sini, silakan ketikkan yaitu www.virtualbox.org. Saya ulangi, di pencarian atau pada address bar silakan ketikkan yaitu www.virtualbox.org. Jadi ini adalah situs resmi dari VirtualBox. Jadi untuk link ini nanti saya akan lampirkan pada deskripsi. Oke, langsung saja setelah kita ketikkan situs resminya langsung kita enter. Kemudian setelah kita diarahkan pada website resmi dari VirtualBox, akan ditampilkan yaitu versi terbaru dari VirtualBox. Jadi pada saat konten ini dibuat, untuk VirtualBox versinya adalah 6.1. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya untuk mendownload aplikasi VirtualBox-nya kita klik yang ini. Kita klik. Kemudian kita akan diarahkan lagi pada tampilan seperti ini. Lalu di sini VirtualBox memberikan beberapa pilihan akan diinstal di mana VirtualBox-nya. Apakah di Windows atau OS X host, Linux dan Polaris dan yang lain. Karena kita menggunakan sistem operasi Windows, jadi kita pilih yang Windows host yang ini. Kita pilih yang Windows host. Kita klik. Nah, kemudian kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Lalu silakan arahkan ke folder mana teman-teman akan menyimpan file mentah dari aplikasi VirtualBox-nya. Di sini saya menyimpan di folder download agar nanti saya lebih mudah mencari filenya untuk diinstal. Kemudian langsung saya save. Lalu kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Jika teman-teman menggunakan Google Chrome, maka status downloadnya berada di sebelah kiri bawah, sebelah pojok yang ini. Jika teman-teman nanti menggunakan Mozilla Firefox di bagian ini untuk proses downloadnya. Jadi kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Untuk besar filenya sekitar 106 MB. Jadi aplikasi ini tergolong aplikasi yang sangat ringan. Jadi kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Perhatikan di pojok sebelah kiri, proses downloadnya sudah selesai. Kemudian untuk melanjutkan ke proses install, teman-teman bisa langsung double klik file ini. Atau bisa klik tanda panah kecil yang ini. Kemudian selanjutnya klik pada open. Atau jika teman-teman ingin melihat di mana file ini tersimpan, klik pada show in folder. Oke, jadi di sini saya klik open. Kemudian klik yes. Nah ini kita minimize dulu. Kita tunggu untuk proses installnya. Kemudian setelah tampil seperti ini, silakan klik next. Yang ini silakan klik next. Kemudian di sini akan ditampilkan semua fitur-fitur atau aplikasi yang tersedia pada VirtualBox. Di sini tidak perlu kita setting, langsung kita next saja. Kita klik next. Kemudian di sini silakan dicentang keempat-empatnya. Di sini create start menu entries, kemudian create shortcut on desktop. Jadi nanti shortcut dari aplikasi VirtualBox akan tampil di desktop kita. Nah, kemudian setelah kita centang, lalu kita next. Kemudian setelah tampil seperti ini, silakan klik yes. Kemudian klik install. Kemudian klik install. Langsung aplikasi VirtualBox-nya langsung kita finish. Nah, untuk icon-nya juga sudah bertambah di desktop kita. Nah, perhatikan. Ini aplikasi VirtualBox-nya. Untuk shortcut-nya sudah ada pada desktop, komputer, atau laptop kita. Jadi kita tunggu sebentar. Aplikasi VirtualBox-nya sedang dibuka. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi VirtualBox untuk versi 6.1. Nah, di sini ada file mesin help. Nah, untuk membuat mesin baru, teman-teman tinggal klik pada new. Nah, di sini teman-teman buat nama dari mesin yang akan dibuat. Nah, contohnya di sini Windows 7. Nah, kemudian di sini kita tentukan TV-nya. Kemudian versi dari Windows yang akan diinstall. Kemudian klik next. Kemudian untuk memory atau RAM yang digunakan. Kemudian klik next. Kemudian di sini untuk harddisk-nya. Lalu create. Kemudian di sini kita pilih yang kedua. Kemudian next. Lalu selanjutnya di sini untuk pengaturan harddisk atau penyimpanannya. Klik next. Besaran dari storage-nya. Kemudian kita create. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa klik setting. Kemudian untuk menginstall nantinya, teman-teman pilih pada storage. Kemudian klik pada empty. Kemudian cari file ISO dari sistem operasi yang ingin teman-teman install. Oke, jadi cukup sekian teman-teman tutorial cara. Mendownload dan menginstall aplikasi VirtualBox di komputer PC atau laptop kita. Di lain kesempatan saya akan mencoba membuat tutorial cara menginstall sistem operasi pada VirtualBox secara lengkap. Oke, jadi cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini. Silakan langsung komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!